Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara semoga dalam keadaan sehat Kuliah minggu ke-11 unit proses fisik kimia dan ilungan akan membahas tentang physical and chemical process applied in water treatment yaitu oksidasi dan reduksi yang terjadi di water natural atau water treatment Sebagai pembuka, apa yang dimaksud dengan reduksi dan oksidasi in water treatment? Jadi reaksi reduksi dan oksidasi yang digunakan di dalam water treatment itu adalah teknologi pengolahan air yang bekerja dalam basis prinsip proses yang dikenal dengan redox atau oksidasi reduksi Proses oksidasi reduksi ini kemudian digunakan untuk mereduksi atau meremove kontaminan-kontaminan dari dalam air Ini bisa terjadi dalam dua macam proses Yang pertama proses sepontan Kalau proses sepontan itu artinya dia akan berjalan alamiah di air atau mungkin nanti bisa ditingkatkan performanya Yang kedua adalah proses yang tidak sepontan Nanti kalau dalam analisis secara termodinamika reaksi itu tidak bisa berjalan pada arah reaksi yang dituliskan Maka dia harus dipaksa kalau memang itu diinginkan Nah salah satu cara untuk menggenerate reaksi yang tidak sepontan itu adalah dengan elektrokimia Sebelum kita lanjutkan materi yang lebih jauh Jadi ada beberapa pertanyaan tentang reaksi redox Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan reaksi redox Yang kedua elemen atau unsur atau senyawa apa yang dioksidasi atau yang mengalami oksidasi Senyawa apa yang mengalami reduksi Apa yang dimaksud dengan reducing agent atau reduktor Apa yang dimaksud dengan oxidizing agent atau oksidator Baik saudara-saudara ini beberapa materi yang akan kita bahas Yang pertama adalah basic of oxidation and induction in water and wastewater treatment Kemudian yang kedua polutan yang bisa diolah dengan oksidasi reduksi Yang ketiga reaksi kimia Dan bagaimana hubungan stokometri terhadap dosis Yang ketiga proses atau mungkin aplikasi dan genetik Yang keempat clue atau beberapa tipe reaktor yang mungkin bisa diaplikasikan di proses ini Baik kembali ke pertanyaan saya yang tadi Jadi bagaimana reaksi redox itu terjadi Jadi kalau atom atau ion atau molekul Terutama atom-atom dalam molekul Kemudian dalam reaksi dia berubah bilangan oksidasinya Maka ini yang dinamakan reaksi redox Kemudian elemen mana yang teroksidasi Ya tentu saja elemen yang dia dalam reaksinya Memperoleh tambahan bilangan oksidasi Karena dia melakukan donor elektron Kemudian elemen mana yang tereduksi Jadi berkebalikan Kalau tereduksi berarti dia yang mengalami penurunan bilangan oksidasi Karena dia menerima elektron Nah zat-zat yang mengalami oksidasi Itu dinamakan reduktan Contoh kalau di air ya ada zat organik Ada FE Apa? FE, MN, amonia, nitrat, nitrit Itu biasanya nanti yang mengalami reduksi Sedangkan zat yang mengalami oksidasi Apa yang dinamakan oksidasi agent Berarti zat-zat yang mengalami reduksi Contoh misalkan oksidan Seperti oksigen, klorin, ozon, peroxide, dan sebagainya Jadi intinya Kalau zat itu mengalami oksidasi Maka dia sebagai reduktor Kalau zat itu mengalami reduksi Maka dia sebagai oksidator Di water treatment Kemudian apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi Jadi bilangan oksidasi itu dicirikan dengan Atau oxidation state itu dicirikan dengan bilangan oksidasi Dan bilangan oksidasi itu adalah Muatan dari satu atom Ketika dia berdisosiasi dengan lingkungannya Dengan dalam molekul atau dengan ion Nah, secara kimia Bilangan oksidasi itu mungkin Mulai dari 0 hingga 7 Ya, baik positif maupun negatif Karena memang golongan atom itu Yang tidak mulia itu hanya Satu dari 0 dan 7 Yang 0 itu mulia Kemudian yang keberikutnya adalah Bahwa semua elemen Seperti S, O2 Itu mempunyai bilangan oksidasi 0 Nah, total bilangan oksidasi dalam Suatu atom atau molekul stabil Itu juga harus sama dengan 0 Nah, tentang ini Nanti silakan saudara buka kembali Di dasar-dasar Oksidasi reduksi Mungkin di kimia lingkungan atau di kimia dasar Hal penting berikutnya adalah Bagaimana kita mengestimasi Elemen-elemen yang mengalami oksidasi Maupun yang mengalami reduksi Terutama nanti kalau dalam treatment Ya Jadi yang pertama Sejumlah reaktan Atau reaktan yang mayor Yang utama di dalam reaksi Harus diidentifikasikan Apakah dia sebagai Oksidator Atau sebagai Reduktor Nanti bagaimana caranya Kita lihat di dalam Tabel reaksi Oksidasi reduksi Kemudian Kita nyatakan dalam Setengah reaksi Sel Nanti kita bisa Hitung secara elektrokimia Direktrokimia Dia lebih cenderung Oksidator Atau lebih cenderung Reduktor Kalau nanti Ternyata dalam reaksinya E-nya positif Maka dia Akan Bertindak Sesuai dengan Reaksi itu Kalau memang itu reaksinya Oksidasi Berarti dia Teroksidasi Sehingga dia menjadi Reduktor Kemudian Saya kira ini Bagaimana Menyatakan reaksi Redox Bagaimana membuat Dia setimbang Dalam kesetimbang Dan sebagainya Sudah pernah dipelajari Di Kimia lingkungan Jadi Yang penting Bahwa Di dalam Menyeimbangkan reaksi Ini nanti Berbasisnya pada Jumlah Elektron yang Dilepas Itu harus sama Dengan yang nanti Diterima oleh Apa Molekul lain Ya Kalau Ternyata nanti Belum seimbang Silahkan disimbangkan Kalau ion-ion Tidak seimbang Itu nanti Bisa ditambahkan H plus Uhamin Atau Air Yang digunakan Disana Berbicara tentang Reaksi redox Maka Tidak bisa lepas Dari potensial Elektrokinia Yang tahap awal Kita harus bisa Mengidentifikasi Atau membuat Reaksi setengah sel Mana spesies yang Tereduksi Dan mana spesies yang Nanti Teroksidasi Kemudian Dijumlahkan Jadi Kedua reaksi tersebut Yang tereduksi Maupun yang teroksidasi Dijumlahkan Sehingga nanti Diperoleh Standar sel potensial Kita ingat bahwa E0 Net Standar sel potensial Sama dengan E oksidasi Ditambah dengan E0 Reduksi Jadi E ini merupakan Tendensi dari Oksidan To take up An elektron Jadi dari Oksidator Untuk dia Mengambil Elektron Atau Tendensi dari Reduktor Untuk Melepas Elektron Nah reaksi ini Mungkin terjadi Spontan Atau tidak Spontan Kenapa Apa Dalam penjelasan Spontan Atau tidak Spontan Itu berhubungan Dengan Energi Gibbs Energi Bebas Gibbs Kalau Energi Bebas Gibbs Negatif Artinya Bahwa Sistem Itu kehilangan Energi Atau melepaskan Energi Artinya reaksi Sebelum Dan sesudah Energinya Lebih rendah Ketika sesudah Artinya Energi yang Lepas Maka Reaksi Itu Spontan Tapi Kalau dalam reaksi Ternyata Energi Sistem Itu Bertambah Atau Delta G Positif Itu berarti Ada sesuatu Yang masuk Energinya Itu Menyatakan Atau Mengindesikan Bahwa Reaksi Itu Tidak Spontan Nah Di dalam Elektrokimia Delta G Itu Punya Hubungan Dengan E Nol Dan Itu Berhubungan Tanda Tanda Terbalik Karena Delta G Positif E Menjadi Negatif Dan Sebaliknya Kalau E Positif Delta G Negatif Itu Yang Dijelaskan Dihubungkan Dengan Konstanta Faraday Pada Tabel Berikut Dicantumkan Beberapa Nilai E Nol Reduksi Jadi Kalau Dia Bernilai Positif Itu Artinya Bahwa Reaksi Ini Spontan Pada Arah Yang Dituliskan Sehingga Kalau Di Dalam Tabel Ini Semua Bernilai Positif Itu Artinya Bahwa Reaksi Ini Reaksi Reduksi Dari Oksidan Nah Dengan Demikian Maka Seluruh Oksidan Ini Karena Dia Mengalami Reduksi Maka Dia Sangat Baik Bertindak Sebagai Oksidator Dalam Water Treatment Terutama Untuk Reaksi Yang Sepontan Di Air Dan Tabel Selanjutnya Ini Adalah Reaksi Atau Setengah Reaksi Oksidasi Untuk Beberapa Zat Penjumar Yang Ada Di Air Jadi Baik Itu Berupa Logam Maupun Berupa Anion Garam Nah Kita Lihat Bahwa Reaksi E Oksidasinya Nilai E Oksidasinya Semuanya Negatif Kecuali Untuk HCC Omin Yang Positif Ini Artinya Bahwa Secara Kecenderungan Reaksi Ini Tidak Terjadi Dengan Spontan Sudah Nah Bagaimana Agar Ini Bisa Terjadi Maka Kita Hubungkan Dengan Tabel Sebelumnya Dicari Setengah Reaksi Yang Sepadan Yang Bersebagai Pasangan Kalau Nanti Hasil Total E Nol Nya Net E Nol Net Nya Itu Positif Maka Pasangan Itu Akan Terjadi Reaksi Spontan Tapi Kalau E Nol Net Nya Masih Negatif Maka Oksidator Yang Ada Di Tabel Sebelumnya Tadi Belum Kuat Untuk Mengoksidasi Zat-zat Yang Ada Di Tabel Ini Sebagai Contoh Adalah Penjelasan Pada Tendensi Of Red Dog Reaction Berikut Ini Jadi Seperti Kita Ketahui Bahwa Reaksi Itu Kalau Energi Bebas Gibbs Bernilai Negatif Atau E Nol Nya Bernilai Positif Maka Reaksi Terjadi Secara Spontan Contoh Kita Lihat Bahwa Reaksi Antara O2 Dengan HC OU Min O2 Ini Di Reaksi Setengah Sel Dalam Kondisi Asam Dia akan Berubah Menjadi H2O Dengan Stokometri Setengah O2 Plus H Plus E Menjadi Setengah H2O Dengan E Nol Nya Adalah Plus 1,23 Ini Artinya Bahwa Reaksi Ini Sudah Spontan Kemudian Yang Kedua Dihubungkan Dipasangkan Dengan Reaksi HC OU HC OU Min Menjadi CO2 Plus Setengah H Plus Plus E Artinya Melepaskan E Apa Ini Dengan E Nol Plus 0,29 Nah Kalau Ini Dijumlahkan Reaksi Ini Overall Reaksinya Menjadi Setengah O2 Plus Setengah H Plus Setengah HCO Min Menjadi Setengah CO2 Plus Setengah H2O Dengan E Nol 1,52 Ini Artinya Bahwa Oksidator O2 Itu Sangat Baik Dalam Membantu Reaksi Oksidasi HCO Menjadi Setengah CO2 Karena Nilainya Positif Ini Berarti Reaksi Ini Akan Terjadi Spontan Pada Arah Yang Tulis Ini Sementara Pada Contoh Yang Kedua Oksidan Kolurat ClO2 Digunakan Untuk Mengoksidasi Fe 12 Apakah Cukup Kuat Atau Tidak Kita Lihat Di Tabel Yang Pertama Di Tabel Oksidan Maka ClO2 Ini Tereduksi Menjadi ClO2 Min Dengan E0 Plus 0,95 Sementara Fe2 Plus Untuk Teroksidasi Di air Menjadi Fe3 Plus Di sana Ini Membawa E0 Adalah Min 1,01 Nah ini Kalau Digabungkan Reaksi Ini Dan Overall Reaksinya Menjadi ClO2 Plus Fe2 Plus Plus 3 H2 O Dan Seterusnya Ini E0 Adalah Min 0,06 Volt Nah Karena E0 Negatif Itu berarti Delta G Positif Dan Reaksi Ini Terjadi Dengan Tidak Spontan Pada Arah Ini Ini Artinya Bahwa Klorat ClO2 Tidak Cukup Kuat Untuk Mengoksidasi Fe2 Plus Menjadi FeO H3 Artinya Bahwa Reaksi Ini Tidak Terjadi Sulit Mungkin Pada Kondisi Khusus Dengan Dipaksakan Ditambahkan Asam Kuat Atau Bagaimana Barangkali Masih Mungkin Bisa Terjadi Nanti Tapi Secara Spontanitas Tendensi Bahwa Ini Secara Alamnya Tidak Terjadi Reaksi Nah Dari Kedua Tabel Yang Ada Di Atas Yang Terah Disebutkan Itu Kita Bisa Memilih Mana Reaksi Reaksi Yang Cocok Antara Oksidator Dengan Zat Yang Akan Dioxidasi Atau Reduktornya Pasangan Yang Cocok Itu Kalau Nilai E0 Positif Tapi Kalau Pasangan Itu Kita Gabungkan Dan Nilai E0 Negatif Maka Oksidan Itu Tidak Cukup Kuat Sebagai Oksidator Pada Reaksi Yang Kita Pasangkan Nah Ini Kemudian Kita Bahas Tentang Dasar-dasar Kestimbangan Kota Kestimbangan Dan PE 0 Jadi Kita Lihat Misalkan Ada reaksi A plus B Menjadi A Red plus B Oks Jadi A oks Plus B red Dan seterusnya Itu Maka Pada Kestimbangan Biasa Bahwa Kestimbangan Adalah Konsentrasi Waktu Terjadi Kestimbangan Antara Di Produk Dengan Di Reaktan Jadi K Sama Dengan Konsentrasi A red Pangkat A Kali Konsentrasi B Ox Pangkat B Dibagi Dengan A Ox Pangkat A Dibagi B Red Pangkat B Nah Nilai K Ini Sebenarnya Berhubungan Dengan E Nol Net Jadi E Nol Net Direaksi Overall Standar Standar Sel potensial Itu E Nol Net Sebenarnya RT Per NF K Lengkah K Yang Di K Di Atas Itu Nah Ini Kalau Ini Karena Dihubungkan Dengan Konsentrasi Parade Nah Ini Kalau Diteruskan Bahwa Sebenarnya PE Nol Net Sebenarnya Itu Sama Dengan 1 Per N Loka Sama Dengan 1 Per 0,5 0 0,59 E Net Jadi Ini Hubungan Antara K Dengan PE Dengan E 0 Agar Lebih jelas Mari kita Lihat Contoh Berikut Ini Jadi Misalkan Diberikan Reaksi MN2 Plus Ditambah O3 Atau Ozonisasi Permanganat Menjadi MN O2 Plus O2 Plus O Amin Terlihat MN Itu Dari Valensi 2 Plus Menjadi Valensi 4 Plus Bilangan Oksidasinya Naik Dari 2 Menjadi 4 Maka MN Menjadi Teroksidasi Sementara O O Dari O3 O Valensi 0 Menjadi O2 Valensinya Min 2 Atau Menjadi O H Min Dengan Valensi Min 2 Kalau O2 Berarti Tidak Berubah Jadi Di sini MN Teroksidasi Oksigen O Ozone Terreduksi Maka Ozone Menjadi Oksidator MN Menjadi Reduktor Ketika Terjadi Kestimbangan Reaksi Setengah Sel Itu Bisa Kita Pecah Masing-masing Dan Kita Lihat Nilai E 0 Net Bahwa Overall Reaksi Ini Kalau Ini Di Hubungkan Adalah Plus 0,83 Volt Ini Artinya Bahwa O 3 Atau Ozone Itu Cukup Kuat Sebagai Pengoksidasi MN 12 Jadi Pasangan Ini Bisa Terjadi Secara Alamiah Kemudian Kalau Itu Kita Hitung Dengan Kestimbangannya Dengan Rumus-rumus Yang Sudah Disebutkan Sebelumnya Jadi Kita Lihat Bahwa Dalam Reaksi Tadi Kita Peroleh E0 Net Nya Adalah Plus 0,83 Volt Atau Reaksi Ini Spontan Maka Nilai Loka Itu Adalah Berhubungan Dengan Apa Tadi Dengan Dengan E0 Itu Punya Hubungan Loka Sama Dengan 1 Per 0,059 E0 Net Atau Sama Dengan Plus 0,83 Dibagi 0,059 Dengan Demikian Diperoleh K Itu Sama Dengan 1,29 Kali 10 Pangkat 6 Nah Kemudian Menggunakan Penataan Nilai K Pada Reaksi Jadi Dari reaksi Yang terakhir Yang overall Kita Peroleh Bahwa K Itu Sama Dengan O2 Kalikan Mn O2 Kalikan H Dibagi Dengan O3 Dikalikan Mn 2 Plus Dikalikan H 2 O Nah Disini Kita Lihat Di dalam Reaksi Yang Sebelumnya Mn O2 Berfasa Padat Sedangkan H2 O Itu Bercampur Dengan Larutnya Maka Kedua Ini Bisa Kita Reduksi Sehingga Reaksinya Hanya Apa Nilai K Itu Hanya Ditentukan Oleh Jumlah Oksigen Kemudian Jumlah Asam Yang Terbentuk Jumlah Ozon Dan Jumlah Mn 2 Plus Dengan Reduksi Mn Dan H2 O Dikeluarkan Dari Persamaan Sehingga Ini Menjadi K Itu Dengan Nilai Itu Sama Dengan 1,9 Nah Dari Persaat Terakhir Ini Coba Saudara Menghitung Mn 2 Plus Ketika Terjadi Kestimbangan Jika pH 7 Kalau pH 7 Itu Berarti H plus 10 Pangkat Min 7 Dan Ozon Konsentrasi 0,5 Tinggal Dimasukkan Dalam Persamaan Yang Terakhir Itu Ozon Diganti 0,5 Kemudian Do Diganti 8 Tapi Jangan Lupa Bahwa Semuanya Dalam Bentuk Molar Sehingga Ini Harus Dikonversi Menjadi Mol Per Liter Nanti Saya akan Dapatkan Berapa Mn Yang Tersisa Di Dalam Kestimbangan Ini Dan Silahkan Dicoba Untuk Menghitung Ini Kalau pH Berubah Kalau pH Dirubah Mulai 1 2 3 4 5 Sampai 7 Sampai Basah Maka Nanti Kita Akan Bisa Membuat Grafik Kestimbangan Mn2 Plus Berdasarkan pH Kalau Ozonnya Dianggap Tetap Jadi Saudara Bisa Membuat Grafik Hubungan Antara pH Dengan Mn2 Plus Dan Yang Cukup Menarik Jangan Lupa Bahwa K Belum Tentu Tidak Bersatuan Anda Lihat Kalau Memang Koefisiennya Tidak Balans Antara Yang Atas Dengan Bawah Angkatnya Maka K Itu Mesti Menyisakan Satuan Cara Perhitungan Dan Analisis Yang Sama Silahkan Saudara Perdalam Dengan Mencoba Membedah Reaksi Yang Disebutkan Di Slide Ini Misalkan Reaksi Klorinasi Yang Ditambahkan Atau Gas Klorin Tambahkan Dalam Air Apa Yang Terjadi Mana Yang Oksidator Mana Yang Reduktor Nanti Dilihat Di setengah Selnya Kemudian Dicari Nilai K Kemudian Bisa Dilihat Kestimbangannya Perubahan Kestimbangan Karena Perubahan pH Atau Perubahan Konsentrasi Kemudian Contoh Reaksi Reaksi Klorinasi Amunia Jadi Amunia Tambahkan HCl Sehingga Menjadi Kloramin Atau Pada pH 8 Kloramin Sudah Terbentuk Ini Bisa Pecah Menjadi N2 Atau Dan Cl Min Ada Reaksi Lain Adalah Klorinasi Dengan Bromida Bromida Direaksi Dengan Klor HCl Coba Nanti Dianasi Seperti Contoh MN Oksidasi MN Dengan Ozone Tadi Di dalam Pengolahan Air Itu nanti Ada Satu Parameter Yang cukup Penting Yaitu PE 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 Punya Hubungan Dengan K Dengan E0 Sebagai Berikut Contoh Misalkan FE 3 plus Menjadi FE 2 plus Itu Punya E0 Plus 0,77 Volt Reaksi Reduksi Ini Menurut Nerns Persamaan Nerns Maka E itu Sama Dengan E0 Ditambah 0,0591 Per N Fe 3 plus Dibagi Fe 2 plus Atau Kalau Dalam Apa Dalam Notasi PE Maka PE Itu Sama Dengan PE 0 Ditambah 1 Per N Log Fe 3 plus Dibagi Fe 2 plus Satu Contoh Misalkan Fe 3 plus Itu 2,35 3 molar Dan Maka Nilai PE Itu Sama Dengan 13,2 Ditambah Log 2,35 Kali Sobat Min 3 Dibagi 7,85 Kali Sobat Min 5 Atau Sama Dengan 14,7 Ini Mengindikasikan Kalau Fe Naik Atau Kosinasi Fe Dinaikkan Lebih Tinggi Daripada Kosinasi Fe 2 plus Maka Nilai PE Menjadi Lebih Besar Sementara Kalau Fe Dinaikkan Fe 2 plus Fe 13 Turun Maka Nilai PE Menjadi Lebih Rendah Atau Mungkin Menjadi Negatif Beberapa Nilai PE Bisa Kita Lihat Pada Tabel Berikut Nilai PE Pada Reasi Redok Yang Terjadi Pada Natural Water Pada Suhu 25 Derajat Celcius Jadi Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Melihat Apakah Reasi Terjadi Alamiah Spontan Atau Mungkin Tidak Ataupun Nanti Kalau kita Menghabungkan Dua Persamaan Satunya Sebagai Oksidan Satunya Sebagai Reduktan Apakah Nilai PI Tetap Positif Sehingga Dia Bisa Terjadi Pasangannya Atau Kalau Negatif Berarti Tidak Cocok Pasangan Itu Untuk Sebagai Oksidan Dan Reduktan Nah Dari Nilai Nilai E0 Nilai PE Dan Sebagainya Tadi Maka Kita Bisa Melihat Atau Bisa Mengidentifikasi Beberapa Oksidan Cukup Kuat Di air Artinya Hampir Semua Bisa Dioksidasi Oleh Oksidan Tersebut Tinggal Kita Pasangkan Dengan Beberapa Reduktan Yang Mungkin Atau Pencemar Yang Di Olah Kalau Memang Nilai E-nya Masih Positif Itu Berarti Cukup Kuat Dan Dari Sekian Banyak Itu Biasanya Yang Paling Umum Dikuna Adalah Klorin Water Treatment Ada Klorin Ada Ozone Hidrogen Proxide Ada Klorin Dioxide Ada Permanganat Dan Oksigen Biasanya Oksigen Walaupun Oksigen Kadang-kadang Ada yang Cukup Lemah Tidak Terlalu Kuat Untuk Beberapa Pencemar Tertentu Tapi Secara Umum Oksigen Cukup Baik Dan Tersedia Cukup Murah Dan Beberapa Proses Oksidasi Di Water Treatment Itu Antara Lain Kalau Kita Lihat Nanti Pemerintah Dikunakan Untuk Mereduksi Spesies Unorganic Seperti Fe MN Sulfit Dan Sebagainya Kemudian Juga Untuk Mereduksi Z Organic Dan Z Organic Sintentik Seperti Tricloro Etilen Atrasin BOD COD Dan Sebagainya Mungkin Juga Dikurkan Atau Paling Banyak Juga Dikurkan Sebagai Penghilang Rasa Bau Dan Warna Kemudian Juga Digunakan Sebagai Improving Atau Meningkatkan Kinerja Dari Koagulan Koagulasi Seringkali Ditambahkan Oksidator Agar Koagulan Yang Diperlukan Menjadi Lebih Kecil Atau Bahkan Pure Elektrokoagulasi Kemudian Oksidasi Proses Biologi Ini Juga Menggunakan Prinsip Oksidasi Reduksi Kemudian Desinfektan Untuk Memenuhi CT Concentration And Contact Time Sebagai Parameter Efektivitas Desinfektan Kemudian Beberapa Dikulakan Sebagai Pre-treatment Seperti Rapid Mic Basin Atau Mungkin Dikulakan After Clarification Dan Yang Ada Lagi Itu adalah Pengolahan Air Dengan Elektro Kimia Contohnya Nanti Elektrokoagulasi Dan Berikut Beberapa Contoh Reaksi Oksidasi Reduksi Yang Ada Di Pengolahan Air Jadi Contohnya Ada Reaksi Nitrifikasi Perubahan Oksidasi Amonia Menjadi Nitrat Kemudian Oksidasi Fe2 Menjadi Fe3 Plus Bentuknya Nanti Menjadi Terendapkan Atau Mungkin Sistem Anaerobik Ini Reduksi CO2 Dikonversi Menjadi Metana Pada Proses Anaerobik Ini Ini adalah Pengayaan Artinya Silakan Saudara Pelajari Lebih Lanjut Lebih Dalam Tentang Clue Yang Ada Di Slide Ini Jadi Setara Risi bahwa Di dalam Sistem Air Bahwa Reaksi Itu Selalu Dihubungkan Dengan PH Air Nah Ternyata Di dalam Literatur Atau Dalam Percobaan Lab Diketahui Bahwa PE Dari Redok Reaksi Redok Itu Juga Berhubungan Dengan PH Tugas Saudara Diminta Untuk Menyatakan Hubungan PE Dengan PH Dalam Grafik Terutama Untuk Air Sistem Contoh Kasusnya Untuk FE Jadi Pengendapan FE Dan Parutan FE Di Air Coba Saudara Cari Grafik Yang Berkaitan Dengan PE Dan PH Untuk FE Ini Di Air Beberapa Reaksi Ini Kita Temui Juga Di Sistem Air Alam Bahwa CD 2 Plus Kalau Ditambah FE Menjadi CD Plus FE Artinya Bertukar Kalau CD Terlarut Ketemu FE Nanti Menjadi CD Mengendap Dan FE Terlarut Kemudian Reaksi Pembakaran Atau Reaksi Fotosintesis CH2O Plus O2 Menjadi CO2 Plus H2O Kemudian FE Ini Pelarutan FE Pada Kondisi Asam FE OH3 Plus 3 Plus Menjadi FE 2 Plus Kemudian Nitrifikasi Amoniak Plus O2 Menjadi NO3 Coba Untuk latihan Sudara Identifikasi Mana yang mengalami Oksidasi Mana yang mengalami Reduksi Mana yang bertirak Sebagai Oksidator Mana yang bertirak Sebagai Reduktor Termasuk Contoh Di Stratifikasi Air Ini Jadi Air di bagian atas Itu sering Terjadi Reaksi Oksidasi Sementara Air di bagian Bawah Kalau cukup Dalam Ini Yang paling Dominant Reaksi Reduksi Silahkan Jolah cari Reaksi-reaksi Yang berkaitan Dengan Kondisi Itu Kemudian Ini adalah Reaksi-reaksi Overall Aplikasi Dari Oksiden Untuk Water Treatment Praktisnya Contoh Misalkan Control of Iron and Manganis Jadi Kontrol Pengolahan FE dan Mangan Kemudian Ada Destruction Of Taste And Order Ini Reaksi-reaksi Overallnya Jadi silahkan Dilihat Analisis Nilai K Nilai PE Nilai E0 Dan sebagainya Kemudian Dilihat Apakah Reaksi Ini bisa Terjadi Spontan Atau Tidak Spontan Atau Contoh Berikut Aplikasi Of Oxiden To Water Treatment Practice Jadi Ada Beberapa Reaktan HOCl O3 NH2 Cl Cl O2 Sebagai Apa Sebagai Oksidator Nah Ini Nanti Akan Digunakan Untuk Mereduksi Atau Mengoksidasi Anorganic Maupun Nom Natural Organic Material Sehingga Nanti Menghasilkan Hasil-hasil Yang teroksidasi Baik Nom Maupun Inorganic Nah Oksidatornya Sendiri Itu akan Tereduksi Menjadi Cl2 OH NH4 ClO2 Dan Sebagainya Atau Contoh Lain Adalah Oksigen Sebagai Agen Pengoksidasi Di Lihat Lihat Bahwa Oksigen Di Air Ini Akan Dinyatakan Sebagai DO Dissolve Oksigen Nah Ini Bisa Bertambah Karena Proses Aerasi Dari Atmosfer Atau Berkurang Karena De Aerasi Kemudian Yang Kedua DO Juga Bisa Bertambah Karena Proses Fotosintesis Dan Berkurang Karena Proses Respirasi Oleh Alga Atau Tumbuhan Air Yang Lain Dan Oksigen Ini Atau DO Itu Sebagian Dikurangkan Untuk Mengolah Lumpur Di Sedimen Yang Dinamakan Sebagai Sedimen Oksigen Dimin Atau Sebagian Dikurangkan Untuk Mengolah BOD Dinamakan Karbon Nakeus Jadi Ini Berkurang Atau Sebagian Dikurang Untuk Mengolah Nitrogen Atau Nitrifikasi Dari Sini Kita Lihat Bahwa Kalau Oksidasi Terhadap Nitrogen Makin Lama Maka Hasil Akhir Adalah Nitrat Maka Kita Bisa Membuat Satu Acuan Sebagai Forensik Biasanya Kalau Pencemar Di air Itu Lebih Banyak Nitrat Itu Berarti Pencemar Sudah Lama Karena Proses Menjadi Nitrat Itu Butuh Waktu Lama Tapi Kalau Pencemar Di air Itu Masih Banyak Amunia Dan Nitrit Itu Indikasi Bahwa Pencemaran Terjadi Dalam Waktu Yang Relatif Lebih Baru Lebih komplek Kita bisa Melihat Proses Apa saja Yang terjadi Ketika WIS Itu Diolah Diolah Pada Unit Pengolahan Jadi Kalau WIS WIS Water Maksud Saya Itu Begitu Masuk Mungkin Sebagian Akan Mengalami Proses Enerobik Sebagian Akan Mengalami Proses Aerobik Yang Aerobik Nanti Menghasilkan CH4 Yang Aerobik Seperti Tadi Dia Menggunakan Oksigen Sebagai Oksidator Untuk Menghasilkan CO2 Atau Sedimen Lain Dan Biomas Dan Sebagainya Nah Dengan Demikian Maka Oksigen Ini Akan Selalu Harus Disuplai Agar Terjadi Proses Yang Baik Secara Proses Aerobik Sehingga Nanti Evluent Ini Karena Nanti Z Panjema Diolah Sebagian Mengendap Sebagian Akan Dikeluarkan Sebagai CO2 Maka Evluent Akan Menjadi Lebih Baik Atau Proses Redox Itu Juga Bisa Dilihat Dari Skema Ini Jadi Hampir Sama Ini Juga Menerangkan Tentang Proses Pembentukan Substrat Yang Kompleks Seperti Polimer Sehingga Menjadi Metan Atau Nanti Teroksidasi Menjadi CO2 Dan Sebagainya Fenomena Oksidasi Reduksi Yang Lain Di Dalam Pengelolaan Air Atau Di Lingkungan Adalah Kurusi Jadi Kurusi Seperti yang Pernah Kita Pelajari Adalah Destruksi Metal Karena Berinteraksi Dengan Lingkungannya Kenapa? Karena Secara Terpon Dinamik Biasanya Logam-logam Itu Dalam Tidak Stabil Melalui Proses Proses Pengelolaan Bici Menggunakan Energi Tinggi Sehingga Dia Dipaksa Dalam Kondisi Yang Tidak Stabil Dan Ini Cenderung Akan Kembali Ke Bentuk Cron Strate Di Alam Bentuk Alaminya Di Alam Alamiah Di Alam Jadi Elemen Metal Ini Secara Kimia Akan Kembali Ke Produk Yang Lebih Stabil Seperti Ion Garam Oksida Maupun Hidroksida Nah Untungnya Laju Kurusi Ini Biasanya Cukup Lambat Sehingga Butuh Waktu Yang Agak Lama Agar Metal Ini Kembali Atau Terkurusi Karena Udara Maupun Karena Air Secara Prinsip Reaksi Kurusi Itu N Menjadi N2 Plus Dengan Menuruskan 2 Elektron Sehingga Nampak Disana Ini Mesti Reaksi Oksidasi Karena Melepaskan Elektron Nah Kalau Ini Oksidasi Maka Harus Ada Reaksi Reduksinya Di Katoda Yang Menjadi Reduktor Yang Menjadi Oksidator Maksud saya Itu ada Mungkin H Mungkin O2 Mungkin O2 Dan H Mungkin O2 Dan H2O Ini Yang Paling Mungkin Sehingga Sebenarnya Kalau Logan Dipaparkan Di udara O2 Tersedia H2O Tersedia H plus Bisa Terjadi Karena Pecahnya H2O Maka Akan Sangat Mudah Terjadi Kurusi Di Alam Ini Juga Sebagai Pengayaan Jadi Ada Beberapa Contoh Reaksi Oksidasi Reduksi Di Water Treatment Seperti Sianida Dalam Industri Itu Direduksi Menjadi Amonia Klorin Digunakan Sebagai Desinfektan Dan Direduksi Menjadi Klorida Arsenit Di Groundwater Dioxidasi Menjadi Arsenat Aerobic Treatment Untuk Organic Removal Jadi Maju saya Jelaskan Peristiwa Di Atas Dengar Reaksi Yang Mungkin Dan Jelaskan Kecenderungannya Terjadi Spontan Atau Tidak Spontan Silahkan Dicoba Beberapa Hal Yang Harus Di Perhatikan Atau Mesti Perhatikan Dalam Menggunakan Reaksi Oksidasi Pada Treatment Yang Pertama Kita Harus Memahami Dengan Baik Kontaminan Water Atau Waste Water Treatment Itu Mungkin Akan Bisa Berubah Mungkin Dia sebagai Oksidator Atau Sebagai Reduktor Bergantung Nanti Pasangan Apa Yang Bisa Apa Yang Mungkin Terjadi Di Situ Jadi Yang Paling Sering Kontaminan Harus Di Oksidasi Sehingga Dia Menjadi Bentuk Yang Less Toxic Atau Yang Lebih Aman Kemudian Yang Kedua Kita Juga Mampu Menentukan Material Apa Reaktan Yang Cocok Sehingga Reaksinya Itu Bisa Bisa Kita Ketahui Dengan Baik Dan Kalau Memang Bisa Terjadi Spontan Maka Kita Tidak Memperlukan Penambahan Energi Dan Yang Ketiga Ada Baiknya Kalau Kita Mengetahui Mekanisme Reaksi Dan Stikometrinya Seperti Yang Sudah Selesai Sebelumnya Ini Diperlukan Untuk Melakukan Optimasi Atau Apa Untuk Memenuhi Optimasi Yang Terbaik Dalam Proses Satu Contoh Misalkan Kalau Kita Memahami Kimianya Deklorinasi Proses Deklorinasi Maka Kita Akan Bisa Memprediksi Kira-kira Apa Yang Akan Dihasilkan Sebagai Residu Bagaimana Agar Kita Mengontrol Agar Terjadi Residu Yang Lebih Rendah Di Dalam Evluen Seperti Kebanyakan Atau Secara Umum Hampir Semua Material Kimia Yang Digunakan Atau Semua Teknik Yang Digunakan Dalam Pengolahan Pasti Ada Kelebihan Dan Ada Kekurangan Berikut ini Silahkan Dibaca Sendiri Kelebihan Dan Kekurangan Dari Water Treatment Secara Umum Yang Menggunakan Oksiden Baik Klorin Kloramin Kemudian Ozone Kemudian Advanced Oxidation Process Dan Klorin Dioxide Jadi Ini Ada Beberapa Kelebihan Kemudian Beberapa Kekurangan Silahkan Dibaca Dan Yang Terakhir Adalah Permanganat Sebagai Oksiden Serta Oksigen Juga Sebagai Oksiden Nah Di Pengolahan Itu Yang Paling Sering Atau Paling Umum Dikuna Adalah Oksigen Karena Sangat Mudah Untuk Di Peroleh Tinggal Memasukkan Dengan Aerasi Dari Udara Kemudian Yang Kedua Kalau Menggunakan Oksigen Hasilnya Lebih Aman Karena Tidak Menghasilkan Byproduct Yang Terhaluginasi Tapi Ada Kelemahan Meskipun Dia Melimpah Tapi Oksigen Merupakan Oksiden Yang Cukup Lemah Jadi Hanya Mungkin Beberapa Pencemar Itu Kurang Cepat Kalau Dioxidasi Dengan Oksigen Baik Yang terakhir Saudara Adalah Tentang Oksidasi Elektrokinia Sering Seringkali Untuk Membuat Oksidasi Koagulasi Lebih Baik Atau Bahannya Diperoleh Lebih Kompak Lebih mudah Maka Diterapkan Elektrokoagulasi Pada dasarnya Elektrokoagulasi Itu adalah Proses Elektrokimia Untuk Menghasilkan Alum Alum Al-3 Plus Nah Ini Bisa Juga Menggunakan Kalau Di Koagulasi Manual Kita Menggunakan Tawas Alum Sulfat Tapi Yang Bentuk Padat Atau Bentuk Cair Atau Gerandul Maka Kita Bisa Mengganti Dengan Menggunakan Logam Aluminium Caranya Bahwa Aluminium Itu Nanti Dijadikan Anoda Sehingga Nanti Terjadi Proses Oksidasi Al menjadi Al3 Plus Sedangkan Di Katoda Itu Air H2O Menjadi OH Min Nah Ada Keuntungan Di sana Bahwa OH Min Ini Kalau Terproduksi Menaikan pH Nah Proses Koagulasi Ini Juga Memerlukan pH Sedikit Baca Jadi Ini Apa Saya Kira Cukup Baik Silahkan Dicoba Nanti Suatu Saat Kalau Memang Diperlukan Dalam Riset Jadi Demikian Saudara-saudara Kuliah Minggu Ke Sebelas Tentang Oksidasi Dan Reduksi Proses Dalam Air Jadi Silahkan Saudara Memperdalam Dengan Referensi Berikut Ini Dan Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kerana